untuk membuat transparansi ada seleksi dulu gambarnya seleksi gambarnya kemudian pilih transparansi tool kemudian kita transparansi pakai yang linear ini tinggal kita ubah arahnya dari bawah ke atas atau atas ke bawah atas ke bawah seperti ini seperti ini oke kira-kira seperti ini bisa kira-kira bisa ya oke kalau sudah transparansi tool kita coba kita buatkan ininya apa namanya perekat lipatan ya perekat lipatan jadi kalau dilipat nanti ini sebagai perekatnya bikin rectangle dengan ukuran 8 x 8 cm kalau yang ini gampang kan bisa ya dan kita bikin dan kita bikin rekatan disini ukuran dengan rectangle ukuran 8 x 8 cm kita buat ukurannya 8 x 8 cm biar center kita pakai length distribute ya ini di klik sini satu kemudian klik sini satu kemudian pilih position ya eh bukan sorry ini length ya distribute kemudian dibikin center vertical berarti yang ini ya center vertical jangan jangan dua-duanya kalau dua-duanya seperti ini ya misalkan ini nanti ke tengah seperti ini ya jadi ininya aja horizontalnya aja yang di center apply horizontal yang mana yang ini ya salah yang ini ya vertikali ya center vertikali bukan horizontal oh sorry ininya masih masih ke klik center vertikali nah seperti ini jadi hanya vertikalnya aja yang center tapi horizontalnya biarkan aja secara vertikal center kalau yang horizontalnya kita kira-kira aja ya kira-kira kan lipatannya mungkin seperti ini ya oke kemudian dikasih warna putih kasih warna putih sorry ini grafitnya harus diseleksi dulu kasih warna putih kemudian anda masukkan background pengantinnya gambar pengantinnya masukin disini yang ini aja lagi mau di copy boleh atau import ulang juga boleh kalau di copy nanti transparansinya ikut berarti kita mendingin import aja pengantin titik pst ini ya klik disini oke power clip lagi ya masukin disini power clip lagi rank sorry efek power clip flash insert frame pilih frame nya edit dulu ya klik kanan boleh deh klik kanan boleh edit power clip geser nah kalau kegedean boleh dikecilin nah ya kalau kecilin boleh gedein ini ini kekecilin nih gedein lagi kita buat transparan juga sama ini pake transparansinya uniform aja ya transparansinya uniform oke kira-kira seperti ini hilang malah kebanyakan ya tiga aja deh kira-kira 32 coba 35 masih bisa lagi tambahin oh tadi 50 juga bisa ya nah udah ya kalau sudah finish finish edit editing this level kira-kira seperti ini ya untuk memasukkan background pengantinnya tinggal dikasih huruf ya huruf inisial dari siapa yang menikah siapa yang menikah disini siapa yang mau menikah disini siapa namanya siapa namanya enggak mau menikah Pak mau menikah Michael dengan 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 hujan dengan hujan Michael dengan hujan Michelle Michelle ya Michelle Ubah boleh ini apa nih huruf M ini kalau kurang gede digedein bisa manual atau Anda ubah ininya ukurannya kalau manual ditarik aja ini kalau manual kalau mau pakai ini juga boleh misalkan 48 kurang gede 72 kiri-kiri seperti ini font fontnya Anda boleh ganti fontnya misalkan yang gampang ini aja lah ya lucida handwriting ini kalau misalkan kekecilan pak tampilannya kita gedein aja biar enggak terlalu kecil kelihatannya M kemudian di copy aja ya copy di kanan aja di copy ya copy paste ini numpuk ya tarik nanti aja nanti M apa nih M dengan M dengan N kemudian kasih huruf N N kecil dan 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 pakai lagi textboxnya dan text tool ya sorry text tool kemudian dan nah ini kalau dannya biar beda dikecilin aja dannya 48 oke kira-kira seperti ini ya M dan N siapa dan siapa enggak tahu nanti tinggal ditulis aja namanya siapa aja baik sampai disini kira-kira ada yang perlu diulang enggak bisa enggak kira-kira ya kurang ini yang ini yang ini oh liputannya yang tadi sudah jauh banget oh ya ini ini dibuang aja untuk cornernya ya cornernya dibuang di nolin aja di nolin aja ini dari tadi belum bisa simpan simpan aja biar biar nanti tinggal ilang ya set kira-kira yang di nolin aja di nolin aja di nolin aja Terima kasih.